Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Para pecinta Al-Quran dan teman-teman semua Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share Dan jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya Agar teman-teman semua dapat update terbaru dari video saya Para pecinta Al-Quran, di video kali ini Saya akan menerangkan tentang ilmu tajwid Yaitu bab hukum roh Hukum roh dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama dibaca tafhim atau tebal Yang kedua yaitu dibaca tarkik atau tipis Yang pertama roh dibaca tafhim Yaitu sebab-sebabnya ada tujuh Yang nomor satu huruf roh dibaca tafhim Apabila rohnya berharokat zumah atau fatha Contohnya Robbana atina Nah ini rohnya dibaca fatha Nah maka dibaca tafhim Rohnya berharokat fatha Robbana atina Ala sururin Suru Nah rohnya yang di berharokat zumah ini dibaca tafhim Ala sururin La tasbiru La tasbiru Wa sa'airun Yang kedua yaitu Yang kedua yaitu rohnya Roh dibaca tafhim Sebabnya Ababila roh dalam keadaan bersukun dan huruf Sebelumnya berharokat fatha atau zumah Contohnya Wal furqona Nah roh Berharokat sukun dan huruf sebelumnya Berharokat zumah atau fatha Wal furqona Wal furqona Hadal kur'ana Isabna mauryama Yaruzuku man yasha Sebab yang ketiga Yaitu Apabila roh bersukun Karena dibaca waqaf Dan huruf sebelumnya Berharokat fatha atau zumah Jadi rohnya dibaca waqaf Dan huruf sebelumnya Berharokat fatha atau zumah Contohnya Lilbashari Dibaca Lilbashaw Anuduru Anudur Walqomaru Kalau dibaca waqaf Walqomaw Sebab yang nomor empat Yaitu Apabila roh bersukun Karena dibaca waqaf Dan huruf sebelumnya Berharokat fatha atau zumah Kemudian Di antara roh bersukun Dan huruf yang berharokat tersebut Ada huruf yang bersukun Contohnya Jadi roh Ada roh Ketika waqaf Dan huruf sebelum roh Ada huruf yang sukun Contohnya Wal'asri Wal'asir Wal'fajri Wal'fajr Sundusin khutrun Sundusin khutr Sebab yang kelima Apabila ada roh bersukun Karena dibaca waqaf Dan huruf sebelumnya Berharokat fatha atau zumah Kemudian di antara roh bersukun Ada huruf yang berharokat Tersebut Ada huruf mat Yaitu alif atau waw Jadi Rho Ketika waqaf Dan huruf sebelum roh Ada huruf mat Yaitu huruf mat tobi'i Waw atau alif Waw atau alif Nah Huruf sebelumnya Itu berharokat Zumah atau fatha Contohnya Wattur Nah ini Dibaca panjang Baru rohnya dibaca Tafim Wattur Al-anham Nah Mangsyur Al-kohher Itu contohnya Sebab yang Nomor enam Yaitu Apabila roh bersukun Didahului oleh huruf Yang berharokat kasro Atau bukan kasro asli Yaitu Hamzah Wasol Disini Contohnya Iwtado 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 Iwtabatum 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 Sebab yang Nomor tujuh Yaitu Apabila roh Bersukun Dalam kalimat Didahului oleh huruf Yang berharokat kasro Asli Dan sesudahnya Menghadapi Huruf Isti'ala Nah huruf Isti'ala itu Ada Yaitu Sod Ho Sod Huso Zoting Zot To Terus Of Huso Zot Ya Ketuk Huso Zot Ho Sod Zot Dut Terus Of Dan To Nah itu Huruf Isti'ala Nah disini Apabila ada Ro Bersukun Huruf Sesudah Ro Ada huruf Isti'ala Dan sebelum Ro Hurufnya Berharokat Kasro Nah ini Ro Dibaca Tafkhim Contohnya Ro 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 Yang dibaca Tafkhim Yang kedua yaitu roh yang dibaca tarkik atau tipis ada tiga sebab Ada tiga sebab roh yang dibaca tipis atau tarkik Yang pertama huruf roh yang berharokat kasroh atau tanwin kasroh Jadi apabila ada roh berharokat kasroh atau tanwin kasroh nah itu dibaca tipis Contohnya rizkon min khoyrin ashrin maridon ridon Yang nomor dua roh yang dibaca tipis yaitu huruf roh berharokat dan diwakufkan Sebelum roh tersebut ada huruf lain yaitu huruf ya yang bersukun Kemudian sebelum huruf ya bersukun ada huruf yang berharokat fatah atau kasroh Cara membacanya ialah dibacakan terlebih dahulu enam harokat Contohnya jadi apabila ada roh ketika wakuf dan huruf sebelum roh ada huruf mat Dan sebelum huruf mat ada huruf yang berharokat kasroh contohnya Al fawzul kabir kabir Nah ini rohnya dibaca tarkik atau tipis Fihah harir biyadikal khoyr ilat toir Nah ini apabila ada roh Wakof roh yang dibaca wakuf huruf sebelum roh yaitu ada huruf mat yaitu ya Nah itu hurufnya rohnya dibaca tarkik Sebab yang ketiga roh dibaca tarkik yaitu huruf roh yang bersukun dengan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli Dan huruf sesudah roh bukan huruf isti'ala Jadi apabila ada roh sukun asli berharokat sukun Huruf sebelum roh berharokat kasroh dan huruf sesudah roh tidak huruf isti'ala Contohnya Fabashir hum Fabashir hum Nah ini hum H ini kan tidak termasuk huruf isti'ala Huruf isti'ala tadi yang sudah saya sebutkan ada enam Yaitu dalam lafad khusol zotin qi'tu Nah itu ho Sot Zot Dot Zot Zot Terus kof Terus to Nah itu huruf isti'ala Nah ini ha ini sesudah roh Nah ini ha ini tidak termasuk huruf isti'ala Fabashir hum Miriyatin Fir'awuna Mirfakon Nah itu semua Contoh Yang dibaca Tarkik Nah terus yang dibaca Jawazul wajhain Yang dibaca dua wajah Contohnya Kulufirqin Boleh dibaca Fir'ukin Boleh dibaca Fir'ukin Nah Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Di like Di subscribe Bagi yang belum subscribe Dan di share Dan jangan lupa juga Ditekan tombol loncengnya Agar teman-teman semua Dapat update terbaru dari video saya Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wahumma Anak 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 Wajah Alulana Nima Mau Nganurong Wahum Loh Wahumma Anak 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 Terima kasih telah menonton Amin